Halo Halo selamat pagi teman-teman jumpa lagi nih balik lagi di channel Traventure ID nih hari ini aku mau Sanmori teman-teman sebenarnya gue habis bikin video vlog setiap hari pakai motor ya Vespa sehari itu kayak gimana belum bisa lihat vlog sebelumnya jadi tadi gue bisa sebut istri ini sekarang aku mau lanjut Sanmori teman-teman ya Sanmori pagi ini kita keliling keliling kota Jakarta aja sih enggak ya paling sekitaran Jakarta Selatan nggak jauh-jauh lah sambil ya ngabisin bensin hehehe kayaknya sih kalau di daerah sini nggak bakalan habis ya kalau muter-muter Jakarta sebentar dia mau ngabisin baterai GoPro aja ya kan kebetulan tadi udah bikin video dulu sedikit doang nih kita lanjut aja motoran sebentar ya sekarang kita lagi ada di wujud indah kearah Durian tiga teman-teman suasana paginya sih sekarang kalau kesini agak rame ya karena udah beda jalur lagi nih jalur besar nah kurang lebihnya kalau setiap barunya kayak ginilah eh kalau naik motor di Jakarta ya ya agak sedikit rame sih masih bisa dibilang sepi kalau kayak gini kita ke arah Mampang aja ya hari kita ke arah Guningan Hai waktu kita ini aja blok M ya kan dalam udah nggak udah lama nggak lewat di situ ya lewat jalur Mampang udah lama-lama dulu biasanya kalau ke blok M itu pengalamannya dulu naiknya Metro Mini ya Metro Mini ya kan kadang aduh banyak kejadian sih dulu pengalaman di Metro Mini ya pas jaman-jaman nya tahun 2011-2012 ya Hai itu pernah kejadian teman-teman ya naik ini aku sambil cerita aja ya enggak papa ya Hai cerita pengalaman dulu sekarang sudah enak teman-teman ya metrum eh baik naik bahasnya ya naik grip atau naik Hai kendaraan online lah jadi kejadian ini dulu tahun 2011-2012 ya pas mau nama temen ya kan udah berapa kali kena kejadian di Petro Mini itu kena todong ya dulu sering hahaha cuman kayak nggak kapok gitu dulu ya gimana kan kendaraan cuma itu doang ya dulu ya kalau naik taksi belum kayak masih sayang uangnya gitu oke kita lanjut lagi ya salam merah tadi jadi dulu banyak kejadian eh ya apes gitu temen-temennya jadi siang apes itu sebenarnya bukan aku ya lebih tepatnya ke temanku isi misalkan gue berdua nih sama teman kerja ke blok M nih ya kan ke blok M terus pulangnya itu pernah ditodong sama preman gitu ya ya bisa udah dibilang kalau sekarang begel atau gimana ya di dalam bus gitu jadi komplotan teman-teman jadi lima orang ya kan aku enggak tahu sini ceritanya temanku tiba-tiba Hai apa ya titodong gitu aku enggak tahu pas taunya itu sudah turun gitu kan nah gede tadi aku ditodong itulah kenapa enggak bilang orang itu kan orang aku ditodong pisau dipinggang gimana aku mau mau intak tolong gitu kan Oh begitu dan itu kejadiannya enggak cuma sekali ya jadi waktu pas main ke ini juga temen-temennya temen-temen eh pulangnya juga sama temanku ditodong lagi kalau di itu naik apa ya aku lupa deh kalau di Fatma Mati ya udah lupa naik kalau nggak salah tuh naik P20 ya kok pajak P20 karena lebak bulus gitu kan turunnya di perempatan Fatma Mati habis itu jalan kaki tuh ke RS karena sudah mati nah pulang itu di kop aja ya P20 ditodong lagi itu pengalaman dulu lumayan ya eh agak-agak serem dulu sekarang sudah aman kan sih dan ada kejadian lagi juga teman-teman temanku seke kantor ya itu juga pas pulang dari Pasar Minggu naik Metro Mini itu dipukul kepalanya dipahakin kan HP melayang ya kan tapi dipukul Hai hanya di city scan waktu itu ya di rumah sakit karena ya kan takut ada pendarahan ya atau gimana ya karena paslah dipukul tuh pusing katanya kan pusing terus ya saran dari dokter itu orang kesehatan kita cari yang aman aja di city scan Alhamdulillah aman ya nggak apa-apa cuman jadi kayak gimana gitu agak trauma ya temanku ya itu kalau dia sendirian ini cerita-cerita yang dulu ya kayak pengalaman-pengalaman dari saya dan temen-temenku itu kan pas naik Metro Mini Kopa aja terus eh ya senior ku juga pernah di lepak bulus ya ini baru orangnya gede barunya gede cuman tetep aja kena temen-temen titodong juga HPnya diminta ya hapes ya tapi lalu sekarang sih udah enak temen-temen ya hanya kita naik naiknya Metro Mini ya yang eh Metro Mini Osemnya angkut yang udah terintegrasi sama kartu busway akan Jacklinggo Insya Allah sih aman iya telah akhir aku naik angkut itu udah lama banget ya telah akhir naik angkut aku di tahun 2000 berapa gitu lah 14 kalau sama temen-temen ya udah lama banget ya Hai sekarang udah enggak enggak berani tonennya pengen berani sih kayak kebutuhannya udah berbeda gitu dulu kan Emang ya kemana-mana naik angkut ya kan kebetulan aku eh motor tuh nggak di Jakarta ya kayak di kampung gitu jadi setengaja kayak biar kemana-mana kita naik angkut Hai kita sekarang lagi ada di ini temennya farah kuningan ini udah kuningan sitennya ya kurang lebih gitulah pengalaman-pengalaman dulu ya ya intinya bersyukur aja sekarang lebih baik lagi di era er sekarang banyak transportasi yang mungkin lebih aman ya walaupun tetap harus hati-hati ya karena ada banyak kejadian juga kayak kemarin saya baru dengar cerita di komunitas temen-temen jadi ceritanya motor Vespa ini rusak teman-temen rusak ya eh apa era itunya gitu lah ya nggak bisa nyala nah mau dibawa ke bengkel akhirnya itu mint ke sewa ini ekspedisi lalamuf temennya lalamuf dibawalah sih sama si kurirnya ini nah ternyata dibawa kabur teman-teman ya kan kuasa yang sekali sini kurang hati sih driver-driver kayak gini maksudnya kita lagi apes ya lagi apes kejadian kayak gini motor Vespa error gitu ya ya habis semua bisa terjadi sama siapa aja ya mungkin kendalanya sebenarnya itu ya kalau Vespa ini agak ribet ya dipengkel biasa itu agak gimana gitu kayak orangnya juga gak terlalu paham sebenarnya kalau berani sih enggak masalah sih temen-temen ya kalau emergensi ya dateng aja ke bengkel biasa pasti ada yang paham juga mungkin dipikirannya si di owner nya ini owner Vespa yang eh mungkin enggak tahu ya akhirnya dia cari aman Wah dikiranya mungkin naik pakai lalamuf mungkin aman ya kan karena pakai aplikasi akan jadi mereka oke-oke aja ternyata setelah di tracking itu jalurnya ini ya berubah ya ganti makanya jadi udah mulai curi kok nyampe-nyampe akhirnya ternyata ya udah hilang kan ya itu cukup versi dan hati-hati ya memang kejahatan di selalu dimana-mana ada dimana-mana temennya jadi kalian tetep hati-hati ya jadi kalau ini mending towing aja mah kalau gua mah ya kan atau inilah apa namanya sewa pick-up sewa pick-up terus kita naik ya kan karena aku juga pernah dulu gitu kan ceritanya yang bahwa motor express mati eh bayar pakai pick-up aja 100.000-200.000 maulah kalau nggak terlalu jauh Hai ibadah gitu enggak aman kalau emang naik lalamuf ya udah ikut aja kan pegangin atau gimana jangan di lepas kalau lepas ya orang namanya mungkin ada niat ada niatan buruk ya jadi ya diembat Hai di selesai lagi proses mencari-nya semoga buat yang konfes banyak ini motor bisa kembali ya dan bisa diproses telan katanya sudah lapor ke kepolisian ya teman-teman ini sangat sayangkan banget untuk dikasih kerjaan tapi malah membawa barang yang diantar ya sebenarnya kita dengar gini bukan aja di motor aja ada beberapa kayak sekarang laptop yang dibawa kabur sama out driver ya nggak semua sih ini hanya oknum temen-temen tapi jaduhnya jadi jelek semuanya gitu masih orang-orang yang benar serius kerja kita malah jadi kena ketahnya ya kan nah kita nyampe disini kita belok ke kiri temen-temen ya Hai di sebelah kini GBK Hai Nah kita pilih kiri kesini ya ini sebelah kiri CCC ya Jakarta konfesion center Hai sebelahnya lagi GBK jadi kalau ke CCC ini kadang-kadang ke acara ya kayak motor-motor pameran atau dan lainnya Hai main sebelah kiri ke GBK teman-teman ya pokoknya aku kasih ini aja sih buat teman-teman ya hati-hati di jalan ya kan pesati-hati dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa melakukan teman-teman Hai jadi selalu cross-check lah kalau misalkapun urjain akan hati-hati biar nggak salah ya Hai biar nggak kena tipu atau semacamnya lah intinya jaga diri jangan sampai kena masalah Hai biar nggak kena masalah dan disalahin atau bisa merugikan diri sendiri intinya gitu misalnya kita lagi udah ada di daerah GBK teman-teman ya pagi ini cukup sepi biasanya ada perselebaran Moge disini nanti kita berhenti sebentar kali ya buat Oh iya foto-foto atau shoting-shoting lah Hai nanti kita ke kiri ke arah Senayan ya Hai nanti kita mau makan bubur dulu deh di daerah situ Nah kita nyampe di manahan Hai penyemukan manahan yang di Solo ya ini manahan yang di GBK karena sini juga ada ini orang lagi manahan itu kan ada orang lima nah jadi jadi manahan nah disini cukup sepi sih untuk minggu ini Hai kalau yang Sanmori atau lebih bisa ramai banget muing-muing 1000cc 600cc biasanya tapi itu kedengeran itu hadir jauh udah kedengeran ya biasanya memang ada moge-moke gitu ya cuman like karena lagi agak sepi sih teman-teman nih depan ada CTV ya eh CTV iya bener CTV CTV itu 300cc temennya pas-pas itu kalau nggak salah basicnya tuh GTS ya GTS 300 teman-teman harganya pun hampir nggak tahu deh berapa ya CTV ini sangat jarang teman-teman ya di jalanan kalau GTS agak sering ini kan baterai tinggal 9% teman-teman ya paling aku lanjut enggak Sanmori cuman kayaknya untuk vlognya sampai disini aja kali ya karena ya enggak nggak bisa baterainya ya udah habis jadi banyak videographer sama photographer lagi pada moto-moto-in Oke selamat hari Minggu buat teman-teman yang liburan hari Minggu ya Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Ini sampai mata sendiri ya Pokoknya aku on-in Paling itu aja sih Sampai jumpa Mantep banget ya Forza ya Gede Apa namanya ya Kalau Forza ini langsing ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Banyak sekali fotografer videografer di jalanan ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati